Kelepasan kontingen yang awalnya akan dilansungkan di SIA dipindahkan ke SD Negeri 01 Minas dengan tujuan supaya murid SD di Kecamatan Minas juga dapat mencontoh prestasi SD Negeri 06 Perawang Barat sebagai gudep unggul mewakili riau ke tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SIA Lukman mengatakan, selain 19 kontingen masih ada gudep SMP Negeri 1 Tualang yang meraih nilai tertinggi tingkat kuarda juga berhak mewakili riau pada lomba tingkat 5 regu penggalang di Cibubur pada 22 hingga 28 Oktober 2017 nanti. Lomba gugus depan unggul dan lomba penggalang ceria ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penilainya dimulai sejak Januari 2017. Sementara menurut Bupati Sia Samsuar, semua prestasi yang telah diraih siswa ini merupakan bentuk kreativitas serta kemauan belajar untuk maju. Permuka di Sia ini termasuk permuka yang maju ya di riau. Jadi karena itu sering anak-anak Sia yang telah mewakili riau pada event-v event nasional. Jadi hari ini tadi saya melepas anak-anak kita dan mudah-mudahan mereka bisa sehat, walbiat dan bisa berprestasi yang terbaik lah. Ada pun 19 kontingen yang berangkat ke Bogor itu diantaranya Hermi Yeti selaku Kamabigus, Marisdo Raza selaku Bindam Putra, Yusnidar selaku Bindam Putri, Ririn Salsabila, Anjela Nofriyanti, Mutiara Gusbrita, Nur Hasmi, Wahida dan lainnya. Dari Kabupaten Sia, Ipung Sadewo melaporkan.